Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan sharing menu milkshake Milo ala JPW Cafe. Seperti yang sudah kita semua tahu ya, Milo adalah salah satu minuman yang semua orang suka karena rasanya yang unik. Namun kalau kita bikin di rumah, biasanya dikasih sajiannya seperti ini. Cuma dikasih air hangat, terus dikasih es batu kalau mau bikin menu-menu yang memang ice ya. Air hangatnya sekian, es batunya sekian. Nah sekarang kita akan share nih, gimana dengan Milo ini, yang tadinya kita biasanya cuma pakai es batu aja standar, bisa punya rasa yang spesial. Jadi rasanya nanti berasa kayak di JPW Cafe. Nah kita coba langsung di sini, kita perlu blender karena ini milkshake ya. Jadi kita perlu shake dengan blender, kalaupun Sobat JPW nggak punya blender, bisa di-shake aja pakai shaker juga boleh, nggak ada masalah. Nah blender ini bebas mau yang kayak gimana, tapi kali ini kita pakai blender yang proper ya, memang buat cafe. Nah pertama yang kita masukkan tuh kita timbang dulu di sini, tadi sudah saya siapin. Kita punya fresh milk. Nah fresh milk ini, kita timbang sebanyak 160 mili. Nah ini biar proper ya. Jadi semuanya ditimbang. Namun lagi-lagi ini adalah resep. Nah kalau resep berarti Sobat JPW boleh ngikutin takerannya yang sama, kalau memang mau rasanya sama, boleh juga tidak. Kalau Sobat JPW menginginkan rasa yang beda. Misalkan pengen lebih creamy, mau lebih banyak lagi susunya, boleh nggak ada masalah. Nah ini kita masukin aja ke blendernya. Lalu yang kedua kita masukin es krim dan es batu. Ini sebelumnya sudah kita timbang kurang lebih 50 gram. Nah 53 ya, cupnya nggak saya tara tadi. Oke, kita masukin di sini es krim vanila, mereknya bebas. Yang penting es krim vanila. Kenapa nggak es krim coklat? Karena Milo sudah coklat, nanti rasanya akan semakin coklat. Nah ini es batunya kurang lebih di 130 atau 150. Nah ini kita masukin aja. Oke. Lalu kita masukin, di sini ada SKM. Wah, bang perlu pakai SKM? Perlu. Tapi SKM-nya kita masukin secukupnya aja. Sebetulnya saya sarankan sih, jangan terlalu banyak. Karena SKM ini kan manis. Dan Milo ini juga udah manis. Jadi kalau SKM-nya nanti terlalu banyak, nanti akan double manis. Jadi bener-bener kayak nyelekit di tenggorokan, nggak enak gitu ya. SKM-nya secukupnya aja. Saya biasanya pakai 10 mili aja. Kita pakai bekas es krim tadi. 10 mili aja, jangan banyak-banyak. Nah, cukup ya. Kita masukin SKM-nya. Ya karena ini masih ada yang nempel di sini, jadi anggap aja nggak sampai 10 mili ya. Kurang lebih antara 8 atau 9 mili lah. Oke. Lalu kita blend. Jadi ini kita blender aja. Jangan lupa ditutup dengan rapat. Blendernya biar nggak mental. Nah, kita nyalain aja blendernya. Sambil kita nunggu blend ini selesai. Kita siapin cup. Sebentar aja sih ngeblendernya kurang lebih cuma sekitar 30 detik atau 1 menit. Sekali lagi. Kita masukin. Di sini ada, ini kita punya krimer ya. Kenapa perlu krimer? Karena untuk rasa atau tasty yang memang kave banget, kita perlu minuman itu taste-nya tebal. Nah, ini kita kasih sekitar 30 mili. Kenapa 30 mili? Sebetulnya krimernya kita pakai hanya 10. Namun air untuk mengencarkan krimer tersebut itu 20. Jadi sebetulnya 10 powder krimernya untuk bubuknya. Dan kita gunakan 20 mili air untuk ngencerin krimernya. Nah, ini udah nih. Mantep banget. Muncret-muncret dikit kita ambil tisu. Biar nggak berantakan. Wah, segar banget. Ada yang lupa, ayo. Yang lupa adalah milonya. Nah, milonya kita masukkan. Kenapa milonya di terakhir? Supaya tercampur rata dulu dan nanti ada rasa-rasa kayak bubuk-bubuk milo serbuk gitu kan. Enak tuh kalau digigit-gigit ya. Nah, ini kita cukup blend aja. Kurang lebih ya 10 detik. Segar nggak tuh? Oke. Cukup. Segar nggak? Segar nggak? Masa nggak segar sih kayak gini ya? Oke. Ini tinggal kita masukkan ke cup. Nah, ini kita lihat cup-nya. Tadi udah ada krimernya ya. Lalu kita masukkan, nggak usah ditarak sih sebenarnya. Sampai kurang lebih memenuhi hampir di leher cup. Pakai whipped cream nggak? Nah, ini dia. Kalau kita mau pakai whipped cream, sebetulnya segini udah cukup. Tapi kalau kita mau lanjutkan full terus kita seal juga nggak ada masalah. Karena sekarang kita mau pakai whipped cream. Jadi cukup 3 per 4 dan kita ambil whipped cream-nya nih. Nah, untuk pakai whipped cream ini juga sebetulnya kalau minuman-minuman. Wah, gila. Segar banget. Ya, Pak? Mantul, Bos. Gila. Ntar, Pak Togu dengan senang hati nyobain nih. Bisa nggak lo pakai whipped cream? Nah, ini dia. Whipped cream-nya kita masih belajar nih pakainya nih. Jadi, kalaupun memang agak berantakan, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita push aja. Kurang kocok kayaknya kalau kayak gitu. Ah, iya bener. Jadi dia belum ke bawah nih. Nah. Wih, di mantul, Bos. Upp. Wow. Nah, itulah. Kurang lebih. Iya, Kak? Terus. Wah, moncong banget nih. Ini whipped cream rambut monas ya. Nah, endingnya kita kasih taburan. Moncong bengkok gitu kayak apaan tuh, Tom? Aduh. Nggak usah ada bengkoknya kali, Pak. Itu udah. Ini saya rapin dikit nih ya. Oh, iyalah. Lo moncong bengkok gitu kayak apaan, Tom? Nah, kita kasih bubuk coklat. Nah, ini kalau dicobain, bikin di rumah kayak gini, udah berasa di JPW Cafe nih. Seger banget nih. Nah, ini buat Pak Togu lagi-lagi tuh, kan? Beuh. Mantul, ya, Bos. Nah, sekaligus kita sebetulnya lagi test food untuk, test drink ya, bukan test food untuk menu JPW Cafe Express nanti yang di Ampera. Nanti Pak Togu bisa nilai rasanya gimana. Cobain, Pak. Cobain ya. Nah, gantian saya lagi megang kameranya. Bagian nyobain, Bapak Mula enak banget kayaknya ya. Iya lah, masa iya dong? Endingnya, yang kita rasain adalah... Coba yang whip creamnya dulu. Yang tadi mirip apa tuh? Mirip jambul monas. Jambul monas. Yang panjang bengkok gitu kayak apa. Jambul monas. Whip creamnya enak? Oh, enak lagi. Ini kita udah gak usah tambahin gula cair lagi ya? Udah udul manis. Gak usah. Karena udah ada Milo sama tadi SKM dikit. Gila, Mak. Mantep kali. Nanti ada pertanyaan nih, Pak. Fungsi dari si creamer tuh apa sih? Itu es batunya bener-bener hancur ya? Ya, langsung skor aja berbicara lah. Skornya 9,5. Lebih enak dari yang kemarin ya? Parah. Creamernya ini... Merubah segalanya. Gila sih. Enak banget, sumpah. Parah ya? Udah, Pak. Udah, ntar gak habis ini. Ntar saya closing dulu. Enak kan? Oke, nah. Sebetulnya, Sobat JPO juga bisa bikin ini di rumah. Cuma, ah capek ah, saya bikin di rumah. Datang ke JPO Cafe. Ada di Depok, GDC. Atau, bisa order via daring ya. Di JPO Express. Ini ada di Ampera, Jakarta Selatan. Bisa pakai GoFood atau GrabFood. Nah, itu dia. Dan kalau Sobat JPO juga mau WA aja juga bisa. Nanti kita juga ada nomor customer service-nya. Nah, notice dari video ini, sebetulnya saya ingin meng-arendi menu-menu yang nanti akan kita launch di JPO Cafe Express. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga untuk tips atau video resep dari saya kali ini membantu Sobat JPO semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPO Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.